Intro Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno mendampingi Menteri Perdagangan Sulki Flih Hasan dalam acara Ground Baking Pembangunan Pasar Banjasari Kota Pekalongan pada Rabu 11 Oktober 2023. Rencananya, pasar seluas 34.161 meter persegi ini akan dibangun dengan 3 lantai dan akan ditempati oleh 3.170 pedagang yang terdiri dari 2.256 unit loss, 803 kiosk, dan 111 toko. Pasar Banjasari Pekalongan ditargetkan selesai sebelum September 2024. Sekda menyampaikan, keberadaan pasar tradisional dinilai penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kami tentu saja mewakili Pemerintah Kota Jawa Tengah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Menteri Perdagangan juga dari Kementerian PUPR dan ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Kota Pekalongan. Pasar, kita tahu semua fungsi pasar, dan apalagi Kota Pekalongan adalah Kota Jasa. Jadi, kalau mendorong pertumbuhan ekonomi, ya pasar salah satunya untuk pertumbuhan ekonomi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.